Dulu, sebelum open migrasi 2518, Yerusalem selalu bisa menempati 50 besar dengan power individu terbesar. Cuman, di saat ini, setelah 2518 open migrasi yang luar biasa free-nya, Yerusalem terpental ke top 300 besar. Oke teman-teman semua, disini lanjut aja, kita akan review Kingdom 2518 setelah nerima imigran ya. Yang pertama, bisa seperti biasa, kita akan cek dari ranking-ranking aliansinya ya. Disini ada power aliansi, kita lihat. Dan setelah cafe ke-3 selesai, open migrasi sudah mulai open, banyak terjadi perubahan di 2518. Contohnya dari segi power aliansinya, bisa disini, 18PJ. Sebelum mereka nerima imigran itu hanya 6B, tapi setelah mereka nerima imigran naik menjadi 9,3B. Lihat dari CW-nya, CW kemarin gue lupa ada di angka berapa, tapi yang jelas sekarang mereka pun naik ada di angka 6,1B. Sama seperti power top 1, yaitu PJ di cafe ke-3 kemarin. Itu di top 2-nya 18YW, immortal IHW, dengan point atau dengan power 5B. Jadi untuk dari top 1 ke top 2 selisihnya cukup jauh, sekitar 3,1B ya. Udah itu untuk di top 2 ke top 3-nya selisihnya dikit banget, hanya 1,1B. Tanpa berlama-lama lagi, disini gue akan coba untuk review dari masing-masing aliansinya. Seperti apakah masing-masing aliansi disini, apakah punya T5 semua, atau T5-nya ngumpul di top 1 dan top 2 doang. Langsung aja, kita cek disini, informasi dari PJ adalah KVK SOC, Heroic Anthem Preparing, atau lagi persiapan KVK SOC HA ya, Heroic Anthem ya. Disini gue akan kasih tau nanti di akhir video, atau di pertengahan, tentang berapa kali sih 2015-nya sikap KVK-nya, udah itu ambil kelas apa juga, bahkan gue bahas nanti di video ini. Disini langsung aja, disini member mereka full slot, 146-146, aliansi level 23, oke. Kita cek anggota aliansinya dulu. Disini ada Maspur Leader, atau bisa dibilang dengan Maspur King ya, dengan power 116.990.000. Dengan poin pembunuhan 4,1B. Bisa dibilang, ini adalah poin pembunuhan terbesar yang dimiliki 2015-18 saat gue review sekarang ini ya. Kita cek di pejabatnya R4, jujur untuk di pejabat R4, seperti muka-muka lama semua, atau memang berlama di 2015-18. Cuman, ada satu orang yang menarik perhatian gue, yaitu dari Inasnip. Inasnip ini bisa dibilang adalah orang yang awam kayak gue tentang 2015-18, menurut gue dia adalah pemain baru. Cuman, begitu Inasnip ini gabung, ternyata gue salah. Yang baru di 2015-18 itu bukan Inasnip, tapi gue yang baru di 2015-18. Kenapa? Karena waktu Inasnip join ke aliansi PJ, hampir rata-rata player-player yang stay di KVK-1 bersama PJ kenal dengan dia semua. Dan gue sempat nanya dia itu siapa? Katanya Inasnip ini dulu punya akun di 2015-18 di KVK-1. Namanya Gundala atau siapa gitu gue lupa. Dan itu menjadi tandem atau duetnya Maspur di KVK-1. Udah itu ada satu problem di akun dia, sampai akunnya ke Bennett. Udah itu di KVK-2 sempat kita zero akunnya gara-gara emang gak di on-in lagi. Dan kata Inasnip ya gak apa-apa mungkin ya di zero. Udah izin segala macam mungkin udah kita zero. Dan sekarang di KVK-4 dia datang lagi di 2015-18 menggunakan akun yang di Kingdom Lion ya. Di sini, dengan power 86 juta. Poin pembunuhan dia 1,1B. Info lengkapnya di sini mati 8,6 juta. Oke ya, lumayan menarik ya. Dan power tertinggi dia di angka 95 juta. Dan di sini drop ya. Sekarang di angka 86 juta. Atau bisa dibilang dropnya 9 jutaan. Inasnip, welcome back di 2015-18 ya. Ternyata dia pemain lama ternyata cuy. Pemain lama di 2015-18. Udah itu di sini kita cek di R3-nya. Untuk di R3 sendiri sebenarnya gak ada yang spesial juga. Karena R3 di sini kebanyakan. Kebanyakan dihuni dengan player-player yang di KVK-3 kemarin lah. Hampir bisa dibilang seperti ini. Ada Zolimar, ada Dinda, ada Levi Aper tuh. Pina King North. Pokoknya dihuni dengan player-player yang KVK-3 kemarin lah. Di PJ-nya ya. Tapi gak semuanya ada di R3. Karena ada beberapa player yang kena kick. Karena emang dari segi power, dari segi kill gak masuk. Jadi harusnya dipindah ke aliansi top 2-nya. Oke. Di sini untuk R3-nya masih biasa aja. Karena dihuni oleh orang-orang lama ya. Di sini gue akan coba review dari top 2-nya. Di top 2-nya pun di sini masih ada orang-orang lama juga nih. Dari Ina Masvin, Ina Player gitu kan. Ina Vinoxa, Ina Birawaiifu ini pun sama. Ini orang Korea dia. Ah, albumnya dibuat privat. Tadi ini gak pernah dibuat privat sama dia. Sekarang dibuat privat cuy. Oke. Ada Ina Selamat. Ini pun sama aja nih. Ini orang-orang di KVK-3 yang kemarin ya. Kebanyakan ya. Oke. Ina DDNHD ini kayaknya baru deh. Ini kayaknya baru nih. Oke. Ada Lemon Tart Farm ya. Ada Lemon Tart Farm ya. Ada Lemon Tart Farm 81 juta nih. Oke. Dan kalau kita cek di R1-nya. Di R1 ini adalah wajah-wajah baru ya. Yang sudah mulai bergabung. Atau menjadi keluarga dari 25-18. Ada Ina Pak Gup dengan 56 juta. Pak Chulers 75 juta di sini. Oke. Ini Pak Chulers. Fotonya boleh juga ya. Foto bebek. Ini ngerokoknya animasi nih. Dengan pembunuhan 837. Dan ini dia. O-series-nya di. Apa? O-series lagi apa sih namanya? Inilah ya. Dia top 1 coy. Oke. Di screenshot dengan dia ya. Untuk di R1-nya dihuni dengan banyak pemen-pemen baru. Ya udah Ina. TUC gitu ya. 50 juta di sini. Ini ada anti cacing 66 juta tuh. Ada Ina Gubernur 18 65 juta. Ada Ina Angelia dengan power 62 juta. Kita cek di sini. Ini orang baru nih ya. Dengan poin pembunuhan 243 juta. Ini login selama 700 hari ya. Wow. Sudah lama banget ya jurni. Kita cek di sini. Kita lihat dulu di sini. Oke. O-dih bukan orang Indonesia ya. Ada orang luar ya. Oke. Ada orang luar sih. Bukan orang Indonesia. Kita scroll-scroll ke bawah lagi. Ini untuk penghuni-penghuni PJ. Ada minbull. Ada jd. Jd. Oke. Kita mau foto ini ya. Foto orang ini mah. Foto orang diambil sama dia ya. Ini fotonya bener Indonesia belakangnya aja. Siapa ya? Gue gak tau deh. Oke. Di sini ada Ina Tralala 68 juta. Tuh Ina bocil bro. Tuh. Seperti ini lah ya dari top satunya. Di R1-nya kebanyakan T5 cuy. Hampir kebanyakan T5 semuanya ya. Bahkan di R1 power terkecil pun 50 juta. 40 juta ya. Ada EQ Assassin. 40 juta. Tapi selebih di bawah 40 juta gak ada lagi ya. Jadi point. Atau power terbesar. Power terkecil di PJ. Untuk di R1-nya itu ada 40 jutaan. Tapi untuk di R2 dan R1-nya. Eh di R2 dan R3 tentu beda lagi. Karena R2 dan R3 itu adalah. Layar-layar atau wajah-wajah lama. Yang memang stay di. Dari KVK3 atau di KVK2 kemarin gitu ya. Oke lanjut lagi. Di sini gue review dari cendrawasinya. Dengan torehan point 6,2B. 6,2B syarat join kesini yaitu power 30M. Dan kill point dia 50M. Ini mungkin belum di update ya. Mungkin belum di update dari segi killing pointnya. Ya di sini dari Ina Saber dengan leadernya. Daitu di R4-nya pun hampir bisa dibilang. Ya wajah-wajah lama juga di sini. Ada power 29 juta. Dengan Ina QRT. Ada Inola Sipo 38 juta. Yaitu ada Ina Papazola 31 juta. Tapi selebihnya T5 cuy. Ada tiga orang T5 ya. Jadi di R3-nya kita cek untuk di R3-nya. Untuk di R3-nya sendiri. Ini powernya lumayan ya. Lumayan-lumayan nih. Untuk di R3-nya masih ada T5-nya di sini. Dengan power 85 juta. Ada Ina Budis. Dengan 80 juta. Ada Ina Nugros 18. Sini akun kedua dia. Dengan power 57 juta. Berarti di top 3 dari 25-18 pun masih nyimpen T5 ya. 60 juta nih dari Pangeran. Ini 56 juta. Itu dari Ina Kenan nih. Nah ada Ina A Daeng. Dengan 63 juta. Nanti waktu KVK mungkin bisa lah. Mereka nanti gabung-gabung ke top 1 atau ke top 2. Ketika diperlukan. Ketika ada perang gitu ya. Kita akan lihat nanti juga. Kita gak hanya melihat power-power mereka juga. Bahwa kita akan melihat dari segi jumlah kill mereka juga. Apakah power-power besar ini. Karena memang mereka itu pemain lama doang. Makanya power bisa besar. Tapi apakah juga mereka ini satu petarung. Jadi kita akan lihat ya. Oke di top 3. Di R2-nya pun. Oke untuk di R2-nya sendiri. Bahkan power-nya di bawah dari 50 jutaan semua ya. Tadi ada 40. Tadi ada 30. Ini ada 57. Ini satu doang. Tapi kebanyakan tuh. Power-nya di bawah 50. Kebanyakan. Ada 44. 47 tuh. Ini ada 55. Ada hanya ada 2 orang. Yang power-nya di atas 50 juta. Tuh di R1-nya. Ini khusus untuk power-power di bawah. Ya 50-an juta juga ya. Ini ada speedy frame. Ini akun frame dia 49 juta. Dan speedy ini kan di top 1-nya. Power-nya seratusan juta ya. 105 atau 100 berapa gitu. Ini akun frame dia power-nya 49 juta. Boleh juga ya. Oke. Ini akan naik James 40 jutaan. Ini orang-orang lama nih ya. Udah itu Ina Mystic. Ini Ina Mystic ini orang lama juga. Oke deh. Seperti ini lah ya. Dari aliansi top 2-nya. Saya punya Centrawasi ya. Gue bilang top 3 lagi tadi. Ini top 2-nya. Oke. Di aliansi top 2-nya Centrawasi pun. Mereka masih punya stok T5 juga ya. Oke. Kita akan coba review dari yang terakhir ya. Yaitu 18 YW. Gue hanya review sampai top 3 doang. Dan disini pun di YHW ini pun bisa dibilang pasti punya T5-nya juga. Karena dengan top 2 selisihnya kecil banget atau beda banget. Hanya 1 B doang. Setelah disini kita klik. Kita anggota aliansinya. Disini mereka full slot. Oke. Kita cek anggota aliansi langsung aja. Untuk dari leadernya ada Ina Saber dengan 27 juta. Untuk dari R4-nya sendiri mereka gak punya T5 ya. Itu ada Diana ini orang lama. Ada Ina suruh Centiqen orang lama juga. Jadi disini gue cek di R3-nya ada Skynet. Ini 50 jutaan. Gue gak tau udah terlima atau belum ya. Dari Skynet-nya. Kita lihat dulu disini. Informasinya gak ada dinding-dinding yang bisa gue lihat ya. Oh. Power tertinggi dia 70 juta tadinya. Berarti bisa bilang dia ini T5 ya. Abis kena zero kayaknya ini dropnya 20 jutaan ya. 20 jutaan bisa kena zero kayaknya. Tapi kilit kecil banget anjir. 33 juta. 30 juta 900 ini. Gak pernah ngewar kayaknya ini orang ya. Gak pernah ngewar kayaknya ini orang ya. Gak pernah ngewar kayaknya ini benda amat lah ya. Mengurusannya King dan jajaran-jajaran R4-nya. Atau konsul-konsulnya ya. Tapi ini 70 juta dengan torehan kill 33. Ini bisa kena zero kayaknya. Makanya demigrasi. Mudah-mudahan aja di duel 18. 18 dia bisa berubah aktif war. Sehingga gak kena zero di duel 18. Kita lagi disini. Disini ada nameless turk ya. Ini 45 juta dari power 52 juta. Ini 50 juta. Oh ternyata yang stay di top 3 ini ya. Ini biasanya dia abis kena-kena zero di kingdom-kingdom lain. Migrasi ke sini dia cuy. Ke 2-5-18. Oke oke oke. Macul yang banyak ya bro. Nanti kalau di duel 18. Tidak ngeluar. Tidak ada kontribusi. Mudah-mudahan Maspur bisa ngambil langkah. Pasti ya untuk zero zero. Biar SDA kita banyak. Oke deh. Ini ada square root 61 juta. Selatuh disini. Dari 74 juta mati 5,3. Dan poin pembunuhan dia 195 juta. Ini korban-korban gak ngeluar juga ini kayaknya ya. Ternyata untuk di top 3-nya sendiri ya. Untuk di top 3-nya sendiri. Itu banyak-banyak T5-nya sih ya. Banyak T5-nya sih ya. Banyak T5-nya tapi T5-T5-nya ya. Cuman sekedar. Nyari game buat heaven doang. Kayak macul. Itu karuak. Barbarian. Tapi ketika untuk ngeluar kayaknya kalau dari jumlah kill-nya sih. Jadi ya mereka tipikal-tipikal orang yang kurang hobi perang ya. Oke gak masalah. Jadi keputusan lagi maspur deh. Kalau memang beban atau gimana ya. Oke disini kita scroll lagi ke bawah. Disini untuk popor kecil semua. Tiga puluhan juta. P-top R1-nya pun sama aja untuk power-power yang di bawah 30 juta malah. Support 30 juta disini malah ya. Coba buruk. Jadi punya skipio africanus. Boleh 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 boleh. Oke. Seperti inilah ya. Tuh. Nombor berarti top 3-nya. Ini ada menarik. Amba. Amba Bayar. Lalu disini info lengkapnya. Dari 62 juta. Drop ke angka 57 juta. Dropnya sekitar. Ya. 7 jutaan ya. Drop sekitar 7 jutaan. Dengan poin pembunuhan 171 juta. Oke. Oh ini mungkin dia gak ngeluar. Gak sempat sibuk kali ya. Gak masalah sih ini ya. Oke deh. Ini mungkin sibuk. Sibuk dia gak bisa ngeluar. Gak bisa apa ya. Oke gak ada masalah menurut gue ya. Oke. 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 Seperti itulah dari top 1 sampai ketiganya. Di mana top 1 kita bisa lihat kill-killnya lumayan-lumayan. Bahkan power-power pun lumayan-lumayan juga. Untuk top 2 nya udah mulai campur. Tapi untuk di top 3. Kebanyakan mereka ini udah dead weight. Dead weight yang. Yang gak ngeluar di kingdom-kindom mereka ya. Kesimpulan gue. Terus mereka di zero. Terus mereka bingung mau kemana. Akhirnya ke kamu lah nih. Ada cahaya-cahaya. Code 2518. Migrasi ke 2518. Oke. Gak masalah ya. Nanti kita berusaha untuk memperbayakan mereka gitu. Paksa-paksa war gitu. Dengan pancam-pancam zero lagi ya. Oke deh. Di sini gue juga akan coba untuk mereview top individunya. Jadi bilang top individu di sini. Jadi bilang ya top individu di sini. Paling besar ada Inanugros. Kalau nonton Osiris gue semalam. Itu Inanugros. Lucu banget ya semalam ya. Oke Inanugros di top 1 dengan 45 juta. Udah itu di top 2 ada Maspur. Di top 3 nya ada Anti Kerut. Di top 7 nya ada Spady dengan 105 juta. Bisa dibilang Spady ini jadi penutup ya. Penutup power 100 jutaan di 2518. Bisa dibilang 2518 itu saat ini. Untuk dari top 1 sampai ke 7 nya atau power di atas 100 juta nya. Masih dihuni dengan pemain-pemain lama. Yang notabene nya stay dari KPK 3 kemarin atau KPK 2 kemarin ya. Di sini ada Maspur, Bembemi, wajah-wajah lama semua. Bisa dibilang. Terus untuk di top 100 nya ini gue puter-puter pelan aja. Gue scroll-scroll pelan aja biar dia bisa ngeliat-ngeliat tuh. Ada Inanugros ini orang lama juga. Dia orang luar. Di sini dengan power 76 juta. Terus kita scroll-scroll. Boleh ada Ewok ini 74 jutaan tuh. Bahkan untuk top 100 nya. Di sini gue cek dulu. Top 100 nya itu dipegang dengan yang namanya. Ina Mose X Saladin ya. Dengan 62 jutaan dari aliansi PJ. Dengan poin kemunuhan 476. Oke. Ini orang lama juga nih. Terus kalau gue cek di top 200 nya. Atau yang power 50 jutaan ya langsung ya. Power 50 jutaan ini terakhir siapa sih? Di 2518 gitu. Di 2518 top atau power 50 jutaan itu ada di Ina Swimmer. Ini dengan aliansi KW Roots 2518 ya. Dengan poin kemunuhan 125 juta. Dia ada kurang aktif kayaknya ya. Dari ini dia pemain lama sih. Dari cafe kedua gue masuk sini dia udah ada. Tau mungkin dia asli pemain sini gue juga gak tau. Tapi dia kurang aktif kayaknya. Emang kurang-kurang aktif banget. Dan Ina Sugra 50 juta juga. Di sini dengan poin kemunuhan 205. Terus sorry-sori ini mati di 5 jutaan. Banyak juga matinya ya. Gokil ya. Gue gak tau ini apakah udah terima atau belum. Tapi saat ini ya power 50 jutaan di 215 itu. Sampai totalnya sampai 213 orang ya. Dari top 1 sampai ke top 213 ini. Paling kecil di 50 juta. Top 213 nya. Dan gue yang power 44 juta ini ada stay di 278 cuy. Nah di sini untuk top 300 nya dari Ina Angkurajo. Dengan power 42 juta. Ini top 300 nya ya. Berarti untuk mereka. Nah jadi top 1 sampai 300 ini adalah yang dihitung untuk matchmaking ya. Jadi yang bawah ini dari band 10 farm 01 ini. Ini gak akan dihitung untuk matchmaking. Jadi yang dihitung dari matchmaking untuk penentuan cafe. Karena nanti mau kelas A, kelas B, kelas C. Hanya dari top 1 sampai ke 300 nya aja. Dihitung di total semua berapa B powernya gitu loh. Oke disini lanjut kita cek jumlah kill individunya. Disini jumlah kill individunya pun. Paling besar ada maspur ya. Dengan jumlah kill 4,1 B. Dan disini kita cek aja tadi 100. Oh gak gak. Gue cek dulu untuk 32 orang di 215 itu. Killnya ada di atas 1 B. 32 orang ke bawah ya. Ini ada di angka 1 B-an. Udah itu tadi kita punya T5 atau power 50 jutaan sekitar 213 orang. Kita akan cek. 213 ini jumlah killnya berapa ya. 213. Arti dipegang dengan Ina Z. Yaitu dengan jumlah kill 214 juta ya. Ini Ina Z ini orang lama cuy. Ina Z ini orang lama juga. Ini orang lama juga nih. Dan gue itu dengan poin kill 277. Ada di turutan ke 158. Oke deh. Seperti ini lah ya dari jumlah kill. Odeh itu apa lagi yang gue bahas. Oh iya ada beberapa yang gue bahas disini. Dan untuk misalkan teman-teman semua gini. Ini nanya. Apakah dulu 215 masih apa migrasi atau enggak sih bang? Sejauh ini sih udah bener-bener tutup ya. Udah bener-bener tutup nih. Migrasi is close now. Kata dikata Mas Pur migrasi udah tutup sekarang. Hanya open untuk yang orang yang udah join atau udah daftar di websitenya. Tapi belum migrasi. Itu masih bisa. Nanti Mas Pur bakalan ningkatin topiknya lagi. Misalkan gue nih udah regis kemarin di websitenya udah daftar. Tapi gue belum bisa migrasi karena masih kurang paspor. Jadi nanti Mas Pur kalau lo pengen migrasi ke 2518. Mas Pur bakalan ngebukain topiknya hanya buat lo doang. Udah itu disini juga kita bakal skip 2 kali KVK ya. Kita bakal skip 2 kali KVK. Dan kita akan pilih Heroic Anthem. Gue enggak tahu nih 2 kali KVK skip ini. Apakah Bodhika sudah muncul atau belum. Gue enggak tahu. Karena emang gue akan main Archer disini. Benar-benar mudahan aja dengan skip 2 kali KVK ini kita bisa. Archer udah bisa muncul lah ya. Jadi disini yang ketiga. Save your action point, speed up, dan resource. Jadi bisa dibilang. Ya. Itulah. 216 sudah close migrasi ya. Dan disini kita potensi terbesar ngambil KVK kelas C. Tapi gue enggak tahu. Apa kita masuk C bener atau enggak. Gue enggak tahu. Nah itu disini di persyaratan untuk join PJ, CW, atau yang lain-lainnya. Disini ada jumlah kill ya. Kayak PJ nih. Kayak PJ ini kan 1 banding 4. Misalkan powerlom 40 juta. Berarti kalau pengen join PJ jumlah killnya minimal 160. Saya ya 160 juta. Minimal banget. Ini PJ disini minta yang sangat kecil ya. Enggak minta gede-gede. Karena ada minta kali 100. Eh, ada kali 10. Ada minta kali 10. Ada minta kali 8. Ada minta kali 6. Ada minta kali 4. Ini maspur minta kali 4 aja. Enggak gede-gede. Oke. Apa yang gue bahas? Oh ya untuk MGE disini. Untuk MGE disini. Yang pasti sesuai kontribusi KVK 3 kemarin ya. Sesuai kontribusi. Udah itu kalau kontribusi lo bagus tapi equipment lo kurang memadai. Biasanya enggak dapet juga. Karena disini kalau pengen dapet slot MGE, kontribusi dan equipment lo harus bagus. Ya teman-teman semua kayaknya itu doang ya. Tentang review 2518. Oke. Jadi sampai ketemu di review-review gue selanjutnya. Atau review-review war gue selanjutnya. Atau tentang tips trik gue yang lainnya ya. Jadi deh teman-teman semua. Jadi sampai sini dulu video gue kali ini. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax